Sejumlah pendekar kesenian bela diri pencaksila tampil menghibur para undangan HUT ke-74 Kabupaten Banjar yang menjadi puncak perayaan Kabupaten berjuluk Serampi Meka di alun-alun ruang terbuka hijau Ratu Jaleha Martapura. Selain itu, kegiatan tradisional lainnya turut menghibur dan menyemarakan hari jadi, yakni penampilan kolaborasi dari enam grup Sinoman Hadrah yang tampil memukau dalam satu kesatuan gerak. Puncaknya seluruh undangan Bupati Banjar Seri Mancur dan pasangannya Syed Idrus Al-Habsi, usur Forkompidah Kabupaten Banjar, anggota DPRD Banjar, dihibur penampilan drama musikal sejarah perlawanan Brigjen Hasan Basri yang dibawakan dengan lucu oleh anak-anak paut. Bupati Banjar Seri Mancur mengungkapkan banyak capa yang sudah dilakukan seperti perbaikan jalan sekitar 1.400 km, jalan baru. Namun, dibalik itu ada keresahan yang dirasakan yang keluhan warga terhadap oknum-oknum yang masih memanfaatkan kesempatan di unit pelayanan yang diharapkan segera menghentikan kegiatan yang merugikan warga. Tentu patung persahur dan kebanggaan yang memiliki desa tertinggal dan sangat tertinggal cukup banyak, sekarang sudah tidak ada, dan bahkan bertambah banyak-banyak di unit pelayanan. Capupan pelayanan kesehatan juga yang bulunya tidak sampai 98 persen, jadi kesetaraan keadilan untuk masyarakat seluruh Kabupaten Banjar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemerintahan juga bisa tercapai. Konektivitas, infrastruktur juga mencapai nangat luar biasa dalam 3 tahun, ambil 98 persen, dan juga jalan mantep kita juga dari awal 60 persen, sekarang sudah meningkat jadi 70 persen. Di capai nangat tersebut tentu bukan puncak dari pembangunan, tetapi terus kita bisa melayani, mengambil kepada masyarakat, tentu tandasan rasa kebersamaan, perangkat bersama diambil di momen hari jadi ini juga. Dengan motivasi kita, bukan hanya kami selama pemimpinan daerah, mengajak menurut yang ada di tanah Kabupaten Banjar, selalu bisa memberi peran positif, memberi peran hal yang baru, hal yang kreatif, sehingga pembangunan bisa lebih baik lagi, berdaya manusia yang bisa lebih baik. Tadi ada disampaikan juga Pak, warning bagi para oknum ini Pak. Nah, terkait oknum, apalagi di pelayanan Kode itu, karena memang inovasi setiap pelayanan Kabupaten Banjar kita lihat tadi, bermacam-macam lah, bermacam-macam nama, bermacam-macam cara, tetapi tidak lepas dari oknum, makanya kami juga tadi menyampaikan di hari jadi ini, di pelayanan-pelayanan jangan sampai ada oknum. Sementara itu, Bupati Banjar Seri Mancur memberikan apresiasi terhadap instansi yang berprestasi di antara Dinas Keperudukan dan Catatan Sipil yang meraih juara 1 dan 3 untuk penilaian program inovatif. Ini bukan kemenangan pribadi, tapi kemenangan keluarga besar disitu capi. Kenapa? Jadi dianggapan keluarga besar disitu capi ya? Iya dong, kita tim yang 4, tim yang solid, sehingga semua prestasi yang diraih kita atas nama keluarga besar disitu capi. Nah, ini inovasinya apa yang di lomba kan? Karena kita sebenarnya ikut di kompetisi Kabupaten ini ada 5 inovasi yang kita ikutkan. Apa aja? Nah, ini kayaknya kukup tadi ya? Kukup gak tadi? Oh gitu ya? Enggak, tadi kayaknya bentar tangannya tadi ya? Ya, alhamdulillah gitu. Ini kan lomba kompetisi inovasi udah 3 tahun di sebegara kaya. Alhamdulillah di secapai setiap tahunnya juara 1 gitu. Dan di tahun ini malah dapat 2 juara gitu. Jadi kita wah speechless banget lah. Kedepannya tantangan Kabupaten Banjar semakin berat karena termasuk sebagai salah satu kabupaten penyangga bagi bukota Nusantara sehingga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif. Taridasi Tompul, Duta TV, Martapura.